Intro Halo guys, balik lagi dengan Kuglas Wobby Dan untuk video kali ini, saya akan unboxing dan review Untuk SIV God, Shang-Chi Dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Jadi, ini sarang lagi tayangnya di Indonesia untuk movie-nya Jadi, ini juga saya sudah nonton Dan menurut saya, ini movie-nya keren banget ya Dan kita nanti lihat sama-sama Figurnya si Shang-Chi ini seperti apa ya Oke, kita lihat dulu dari box-nya Untuk box-nya sangat standar ya Dan dengan warnanya dari box-nya Sangat mirip dengan warna dari outfit-nya si Shang-Chi Jadi, untuk Shang-Chi ini Seperti yang saya bilang tadi Sekarang movie-nya lagi tayang di sini ya, di Indonesia Dan saya juga baru nonton 2 hari yang lalu Dan menurut saya movie-nya keren banget ya Ini salah satu MCU movie yang menurut saya Kalian mesti nonton Jadi, ini juga untuk figure-nya ini Saya beli langsung dari Jepang ya Jadi, datangnya cepat Ini untuk instruction-nya Sangat simple ya untuk instruction-nya Oke, kita lihat dulu dari artikulasinya Untuk artikulasinya sendiri Untuk figure Shang-Chi ini Seperti kebanyakan figure S.A.F ya Jadi, artikulasinya Pasti jika kalian punya figure S.A.F Ini sangat familiar sekali untuk artikulasinya Dan menurut saya Walaupun ini saya suka Shang-Chi Dan memang saya beli ini figure-nya Jauh ya memang sebelum saya nonton Tapi, saya sudah lihat review orang Katanya bagus Dan, ya saya pikir Dia juga keren ya untuk outfit-nya ya Saya suka banget dengan outfitnya Shang-Chi Jadi, akhirnya saya pre-order to figure ini ya Dan, nanti saya akan bahas beberapa hal Yang walaupun menurut saya Shang-Chi itu bagus Tapi, ada beberapa hal yang menurut saya Mesti kurang dari figure ini ya Dan, yang mungkin paling ketara Nggak ada 10 drinks-nya Dan, ini mungkin sangat disayangkan Tapi, oke lah Tapi, selain itu Yang saya mau bahas adalah tentang Scalping mukanya Jadi, kalau buat saya Ya, basic rule saya Jika saya beli S.A.F untuk Marvel Super Heroes Saya beli karena saya suka Super Hero-nya Dan, saya coba ignore untuk Scalping mukanya Itu basic rule saya Jika saya mau beli untuk figure-nya ya Karena, memang banyak figure Scalping muka yang untuk S.A.F Marvel Super Hero itu menurut saya kurang ya Dan, Shang-Chi ini Bisa dibilang Scalping-nya sebenarnya oke Tapi, untuk kemiripan dengan faktornya Yaitu si simbol U-nya sendiri Menurut saya masih agak kurang ya Dan, itu sangat disayangkan Tapi, seperti saya bilang tadi Saya sudah punya pengalaman dengan S.A.F Marvel Jadi, oke Saya bisa terima ya Tapi, di luar itu Menurut saya outfit-nya dia keren ya Untuk top-nya keren Telannya juga keren Dan, saya suka banget sama sepatunya dia Dan, ini untuk extra head part-nya Extra head part-nya sendiri Bisa dibilang, nggak terlalu banyak perubahannya Dengan yang satu lagi tadi Mungkin hanya sedikit untuk perbedaannya Ini weapon-nya dia Stick-nya dia Dan, di ujung layer stick-nya Ada dragon scale-nya ya Ini menurut saya Juga bagus Untuk warnanya Dan, untuk scouting-nya ya Dan, jika ini Kalian belum nonton Ya, anggap aja Ini weapon-nya dia lah ya Saya nggak mau-ngomong juga Biar nggak spoiler Untuk hand part-nya sendiri Ada 4 pasang ya Dan, ini menurut saya Basic banget untuk Battle pose ya Walaupun basic Tapi, menurut saya Ini udah cocok banget Dengan S.A.F. Sang Chi Yang ini untuk pegang stick-nya ya Dan, ini pasangan terakhir Hand part-nya Sorry Oke, kita mau bikin pose Yang pertama, of course Saya akan ganti Untuk face part-nya ya Dan, untuk S.A.V. guards Ini pun menurut saya Sangat simple ya Untuk pergantian part-nya Bisa dibilang mirip-mirip Enggak dengan Figma Tapi, menurut saya Masih cukup simple ya Dan, parts-parts Sang Chi ini pun Sangat simple ya Karena, memang Hanya datang Hand parts Dan, weapon-nya dia Jadi, overall Sangat gampang Untuk bikin pose-pose Dengan si S.A.F. Sang Chi ini ya Dan, pose yang akan saya bikin Ini, dia memegang Tongkatnya ya Seperti itu Dan, tangan kiri Seperti Ngajak berantem lah Jadi, kira-kira Seperti ini Untuk pose-nya yang saya mau bikin Untuk S.A.F. Sang Chi ya Dan, figuranya bisa berdiri sendiri ya Tanpa stand Kita sudah selesai Pose-in S.A.V. guards Sang Chi Untuk size comparison Yang pertama Dengan S.A.F. Tony Stark Lalu, dengan Mavex Miles Morales Lalu, dengan Figma Goblin Slayer Dan, yang terakhir Dengan Nendoroi Dr. Strange Oke Kita sudah selesai Unboxing Sekarang kita mau masuk ke Review Dari segi sculpting Dan painting Menurut saya Untuk outfit-nya Ini bagus banget Untuk weapon stick-nya Juga bagus Untuk mukanya Saya bilang masih agak kurang Dengan kemiripan Dengan aktor Simbol U-nya ya Untuk hand parts yang dapet Itu menurut saya Fine banget Oke banget Yang menjadi minus Menurut saya adalah Gak ada 10 tricks-nya Tapi saya ngerti Mungkin Gak tau Buat avoid spoiler Atau apa Tapi, menurut saya Sangat disayangkan ya Tapi, jika kalian Sudah nonton Kalian suka sang Chi Menurut saya Figurnya ini Recommended Buat anda Oke Habis ini aja Untuk unboxing Dan reviewnya Gimana menurut kalian Figurnya sang Chi ini Apakah memang Dia mesti ada Ricks-nya atau enggak Please let me know Down in the comment What do you think Tentang Gak ada 10 tricks-nya ya Dan untuk next video Saya akan Post Vigo's pre-order run-up Yang episode 4 Untuk September Week 3 dan 4 Setelah itu Saya akan Lanjutkan Dengan unboxing Dan review SPM figure Si Nezuko Dan Tanjiro Ditunggu ya Please consider To like And share the video And subscribe to the channel See you guys Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati